Halo Pemirsa, kembali menyaksikan Jambi Kini, Jambi 28 TV. 27 tahun dan ER 29 tahun, warga tunggal ilir Kabupaten Tanjung, Jabumbar, Jambi. Oleh anggota di Tras Narkoba, Pola Jambi, pelaku atas nama Agustinus terpaksa dilumpukan dengan tembakan di paha kiri karena ia berupaya kabur saat akan ditangkap. Penangkapan dilakukan di dua lokasi berbeda, yaitu Rumah Makan, Garang Asem, Palas, 10 Kota Jambi, dan Pos PJR Unit 3, Perbatasan Jambi, Sumatera Selatan. Dari penangkapan keempat pelaku, pihaknya mengamankan barang bukti diduga narkotika jenis sabu seberat lebih kurang 1,3 kg dan ekstasi sebanyak 12.511 butir. Barang bukti yang diamankan nilainya lebih kurang 8 miliar rupiah. Ada pun modus yang dilakukan dalam membawa narkotika tergolong baru, yaitu mengirim barang dengan menggunakan dua mobil travel Kijang Innova. Mobil pertama yang membawa barang bukti sabu dan ekstasi, sementara mobil kedua sebagai pengawal mobil pembawa narkoba. TKP-nya di Pus PJR Perbatasan Jambi, Palembang dan Rumah Makan, Garang Asem, Kenari Asem, Bawah, Kota Balu. Tersangka ada empat, dua kendaraan roda empat, yang dua di depan, dua tersangka membawa barang bukti ekstasi dan sabu dan dua kendaraan lagi digunakan untuk mengawal. Barang bukti secara keseluruhan adalah untuk yang diduga sabu dalam bukus plastik, jumlahnya 1,3 kg. kemudian enam paket berisi 12.511 butir ekstasi. Ada yang dalam bentuk tablet dan ada yang dalam bentuk kapsul. Dalam bentuk kapsul, tapi yang sudah dihancurkan, dimasukkan kapsul dengan jumlah total 12.511 butir. Usai dilakukan tes urin di Rumah Sakit Bayangkara, Jambi, tersangka AG dan RM dinyatakan positif, sedangkan MR dan ER dinyatakan negatif. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku yang ditangkap merupakan jaringan peredaran narkotika internasional. Barang bukti narkotika sendiri di bawah dari keperi dengan tujuan Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini, petugas masih melakukan pengembangan dan pemeriksaan intensif terhadap pelaku. Akibat perbuatannya, keempat pelaku ditahan di sel Tanapola, Jambi dan terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Dari Jambi, ANK, Jambi 28 TV. Pemeriksa terus berbaharu informasi Anda dengan mengakses berita-berita kami di Jambi28.TV terkini terpercaya. Mewakili kerajaan bekerja saya, Agus Soleh Dabar, pamit, terima kasih untuk keberadaan sama Anda. Sampai jumpa.